Intro Selamat pagi dan shalom Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 7 April 2023 Sebelum kita membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan, kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam yang boleh kami lalui Kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh dengan kesehatan, kekuatan baru untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini Kami akan membaca Tuhan, bahkan merenungkan sebagian dari firmanmu Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firmanmu sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan Bapak yang baik, berfirmanlah Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu Inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa Haleluya, amin Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari ratapan, pasal 3, ayat 19, hingga ayatnya yang ke-26 Ratapan pasal 3, ayat 19, hingga ayatnya yang ke-26 Penghiburan dalam penderitaan Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku Akan ipu dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu Dan tertekan dalam diriku Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu, aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru, tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Amin Renungan harian Toraya memberikan kita sebuah tema Koko dalam pengharapan Dimanakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan Bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan Sebab banyak orang saat menghadapi sebuah pergumulan dan penderitaan Akhirnya mengambil sebuah jalan pintas Dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputus asaan Untuk apa hidup? Kalau kehidupan hanya diselimuti penderitaan Sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemasmur Ketika ia merasa terancam di tempat yang sunyi dan mencekam Ia berkata Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Namun Karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia Dan sungguh-sungguh percaya akan kemahaku keasaan Tuhan Lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya Lalu dengan tegas ia mengatakan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Ia remia yang meratapi karena penderitaan Tetapi kuat dalam pengharapan kasih sayang Tuhan Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman Namun dalam tindakan alat menghukum juga diikuti dengan janji pembebasan Jika umatnya kembali bertobat Ada tiga hal yang menjadi kesaksiannya remia Yang pertama Ia yakin dengan iman Bahwa Tuhan setia Dan kesetiaannya tak berkesudahan Yang kedua Selalu berharap kepada Tuhan Karena Tuhan itu baik Dan tetap setia pada orang yang selalu berharap padanya Yang ketiga Adalah hal baik Menantikan pertolongan Tuhan Karena itu Jangan kehilangan pengharapan Iman yang kokoh Akan membuat kita teguh menghadapi sebuah pergumulan Pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kembali kami tunduk di hadirat Tuhan Saya mengucap syukur Tuhan Karena pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firmanmu Berkati kami Tuhan Negara firman ini Tidak hanya kami dengarkan Tetapi kami dapat lakukan Dalam kehidupan kami Lanjutkan pemeliharaanmu Atas hidup kami Tuhan Kami sambut hari ini Dengan ucapan syukur Inilah doa kami Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.